Mantan Direktur Utama PT PLN Sofian Basir bebas dari rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK setelah ditahan selama 6 bulan. Pembebasan Sofian Basir seiring fonis bebas yang dijatuhkan Hakim Tipikor Jakarta dalam kasus dugaan pemberian fasilitas sua PLTU Riau 1. Senin sore, Sofian Basir keluar dari gedung KPK setelah melengkapi administrasi di rutan kelas 1 cabang KPK. Sofian sempat melambaikan tangan kepada awak media dan langsung menuju mobil yang menjemputnya. Sebelumnya, Sofian Basir difonis bebas oleh Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Ia dinyatakan tidak bersalah dan tidak melanggar Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Sofian Basir dinyatakan tidak terbukti memfasilitasi pemberian suap dari pengusaha Yohanes Budi Sutris Nokocho kepada mantan anggota DPR Eni Maulani Saragih dan mantan Menteri Sosial Idrus Marham. Hakim meminta rekening Sofian Basir yang diblokir untuk dibuka kembali dan mengeluarkannya dari rumah tahanan kelas 1 KPK. Terima kasih supportnya, terima kasih bantuannya, Alhamdulillah udah selesai semua ya. Terima kasih, udah selesai semua, terima kasih banyak ya. Nggak kemana-mana pulang ke rumah, mau istirahat di rumah. Nggak kemana-mana pulang ke rumah, mau istirahat di rumah.